Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa melakukan pengamatan fenomena Gerhana Matahari. Hasil pengamatan dengan menggunakan teleskop keterlihatan Gerhana di kota Langsa hanya besar 1,5 persen. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa melakukan pengamatan fenomena Gerhana Matahari yang digelar di halaman kampus setempat. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, pengamatan mulai dilakukan dengan dibantu alat teleskop. Kepala Pusat Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Langsa Iksan Kamil menyebutkan, fenomena Gerhana Matahari ini diperkirakan mulai terjadi sejak pukul 10 lewat 30 hingga 11 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pengamatan untuk wilayah kota Langsa, persentase keterlihatan Gerhana Matahari hanya sebesar 1,5 persen. Berarti namanya Gerhana Parsial atau sebagian matahari ini ditutupi oleh bayangan bulan. Memang di media-media sering disebut Gerhana Hibrida ya. Berarti mereka mengatakan Gerhana Hibrida karena melihat secara global. Dalam artian, melihat inti seluruh Gerhananya terjadi total dan cincin dalam satu waktu pada tempat yang berbeda. Nah, sementara yang kita melihat ya kalau kita di Langsa dan daerah-daerah lainnya ya kita melihat ya Gerhana Parsial, sebagian matahari. Iksan Kamil menambahkan, fenomena ini disebut Gerhana Matahari Sebagian atau Parsial, di mana piringan bulan hanya sebagian menutupi piringan matahari dan sebagian matahari akan tetap terlihat selama Gerhana ini terjadi. Tim Liputan, TVRI melaporkan.